Putri foodblogger Farida Nurhan, Permestadias Riz Putri Wibowo angkat bicara soal perseteruan ibunya dengan Code Blue. TikToker yang akrab di Sapa Dias ini menegaskan kalau dia tak mau ikut campur soal masalah Farida Nurhan saat ini. Lewat unggahan di Instagram story-nya, at Permestadias, pada Senin, 25 September 2023, ia angkat bicara. Guys dimohon ya ketikannya, dari awal aku gak pernah ikut campur atau gak pernah ikut-ikutan, tulis Permestadias. Bahkan gak pernah mau speak up tentang apapun, sambungnya. Walau sudah tak ingin ikut campur, rupanya Dias terseret menjadi bulan-bulanan warganet. Banyak hujatan yang ditujukan padanya. Aku pun gak ikut-ikutan aja tetap kena hujat sana-sini ya ampun kalimat jahatnya luar biasa padahal aku gak pernah ikut-ikutan hihi, terangnya. Dias juga mengingatkan netizen untuk tidak ikut menghujat putranya yang berusia 8 tahun. Jangan sampai bawa-bawa anak aku yang baru umur 8 tahun ya, aku gak tau apa-apa begitu pun dengan anak aku, tulisnya. Terima kasih banyak. Have a nice day, pungkasnya. Aku sampe deg-degan dan gemeteran banget ya, ya ampun. Aku baru liat TikTok dan juga Instagram, semua sosial media aku tuh udah rame banget ngehujat aku. Padahal aku sama sekali gak ikut-ikutan dan gak speak up juga. Dan yang paling bikin aku sedih adalah bawa-bawa anak aku yang baru umur 8 tahun. Lihat, baca. Anak haram, punya anak haram. Upsi. Contoh lagi, belum move on sama maskot bufan ini, bla bla bla. Wow, luar biasa loh. Kok bisa ya, maksudku, orang bisa ngetik hal itu. Satu lagi, ini nih. Udah operas aja, maksimalnya segini. Maaf ya, kalo aku jelek, aku juga gak bisa ngapain-ngapain. Kalo dipilih pengen jadi cantik atau jelek, aku juga pasti pengen jadi orang cantik. Tapi, satu hal yang kamu tau, hidup aku ini sama sekali gak dioperasi. Aku memang tahun kemarin peroperasi, tapi itu aku udah lepas semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.